Siap, 86. Saya bersama anggota Catlanta Sports Jakarta Pusat. Hari ini akan melakukan penertiban di wilayah Simpang 5 Seneng. Ketika trafik live dari arah Kuitang menyalah hijau, saya melihat pengimbuli motor yang melanggar marka jalan. Terima kasih. Kanan-kanan sini dari jalur mana? Kiri, tengah, atau kanan? Saya perjelasin, Pak. Bapak kalau mau ambil jalur kiri, berarti Bapak harus melok ke kiri. Oh, ke mana, Pak? Kiri. Bapak kalau mau ambil jalur lurus, berarti Bapak ambil jalur tengah. Jelasin, Pak. Ya, kalau Bapak dari kiri, motor ke tengah langsung berbentura dengan jalur yang tengah, Pak. Itu bahaya untuk Bapak juga dan pengendara lainnya. Saya tidak tahu untuk yang sama-sama. Ya, makanya kami kasih tahu, Pak, untuk kebaikan Bapak juga. Maka jalan ini merupakan dasar yang harus diketahui ketika kita dalam berlalu lintas. Jangan-jangan silam, Pak, ya. Aduh. Jangan, Pak. Pak, kan sudah tahu, Pak. Iya. Namanya melanggar tetap ada pindakan hukumnya, Pak, ya. Supaya ke depannya, Bapak, kalau nggak beli lapang perlindakan, Bapak nggak ngulangin lagi, Pak. Oke, silahkan bagikan dulu motornya. Pelan-pelan, Pak. Masih apa? Bisa lihat suat-suatnya. SMK. Sincenya, ya. Bapak sudah tahu pelanggarannya? Kenapa kita berhentikan, Pak? Apa? Apa saya kata bawa barang? Pertama, Bapak datang dari jalur sebelah kiri, ya. Jalur sebelah kiri itu diperuntukkan untuk belok kiri, Pak. Saya nggak lupa, Pak. Iya. Dan akhirnya, si pengembudi ini kami tindam. Ini bawa apa nih, Pak? Mau ke aktiviti, Pak. Kirim barang. Kirim barang? Iya. Untuk bawa barang banyak ini, gunakan mobil, Pak. Jangan motor, Pak. Sementara ini, ya, masih busanya lagi motor di masuk. Tapi selama ini, ya, kita, ya, sebetulnya kita itu yang pengennya mempatu, memperhatikan peraturan, Pak, ya. Cuman selama ini memang ya saya maaf, belum bisa. Selama kita, ya, saya minta maaf. Jadi, pada negara yang baik, ya, udah berusaha. Jangan mencayakan, Pak, ya. Memang kalau Bapak belum bisa mati, Pak, bisa membayar kesamatan Bapak juga. Ini kan keselamatan kamu itu kurang, Pak. Bagi depan, keselamatan itu kurang. Ya, Pak? Menakut kemuatan sebanyak ini, saya sendiri saja khawatir melihatnya. Nanti kalau tersenggol dengan kendaraan sebelahnya, yang kasihan kan Bapak ini juga. Selamat yang. Pinggirin dulu motorok, Pak. Oke, sip. Bapak, diri dulu sebentar. Bapak, atau enggak, kenapa bisa dipertikan sama rekan kami? Ya, enggak tahu. Kan belum berdiri, milih-milih. Sebelumnya Bapak pernah lewat sini belum? Bapak, hari, Pak. Ya, Pak. Bapak, tadi ambil jalur mana? Saya ambil jalur sini karena macet. Kan banyak, Pak. Banyak sekali orang. Oh, betul. Benar, tapi kenapa saya doang? Kalau jalur sini saya risau ke anak mana? Di sana, Pak. Bapak tahu? Betul. Bapak mau lurus? Iya. Harusnya lewat jalur mana? Iya, saya risaukan dari sana. Nah, cuman kan banyak yang... Saya kan ngikut aja, banyak, Pak. Kalau macet-macetan. Berasuk tadi di depan? Iya, makanya hati-hati, Pak. Bapaknya, kalau Bapak lurus. Coba, Pak, lurus. Aman-aman aja. Karena Bapak sampai jalur kiri, jadi sampai ketak belakang-belakangnya. Disopin lagi buat petugas, ya. Kalau pemikiran semua pengemudi seperti ini, maka pelanggaran jalan raya tidak akan berkurang. Ini, saya juga lagi kebetulan bikin SIM. Kenapa? Lagi kebetulan lagi bikin SIM juga. Lagi bikin SIM? Iya, di Samsan. SNK-nya? Ada. SNK-nya ada. Kapan buatnya, Pak? Tanggal kemarin, tanggal berapa ya? Saya 29, sampai ke sana. 29, sampai ke sana, ya. Jadi, gini, Mas, ya. Kalau misalnya SIM-nya belum jadi, sementara Bapak jangan naik moto dulu. Oh, ya nggak bisa pakai perut juga, Pak. Ini udah perut, Pak. Udah ada undang-undang apa? Kalau emang tidak memiliki SIM, berarti Bapak jangan naik moto dulu. Sementara waktu sampai SIM-nya jadi. Masa jalan dibuat bertujuan untuk mengarahkan arus lalu lintas. Akan tetapi, pengembudi mobil maupun motor masih sering melanggar maka jalan tersebut. Dan akibatnya tidak jarang terjadinya kesilakan. Terima kasih sudah menonton!